Intro What's up Ibrokumar disini dan kali ini saya akan membahas 5 aplikasi Android yang saya rekomendasikan di akhir tahun 2019 ini Langsung saja, yang pertama adalah YouTube Music Aplikasi yang satu ini baru muncul kurang lebih 1 bulanan terakhir dan selama 1 bulan itu juga saya sudah menggunakannya Sepertinya saya akan memutuskan untuk beralih subscription atau langganan dari sebelumnya menggunakan Spotify dan Apple Music ke YouTube Music ini Ada 2 alasan utama yang membuat saya memutuskan untuk beralih menggunakan YouTube Music Yang pertama adalah minim buffering Walaupun sedang berada di koneksi yang tidak terlalu baik Jangan banget saya merasakan lagu tersendat-sendat atau lagging atau berhenti di tengah jalan Karena menurut saya pribadi, momen seperti itu bener-bener bikin mood dengan musik rusak atau kacau lah Seperti di Spotify juga bisa diatur kualitas audionya agar bisa menyesuaikan dengan speed internet Tapi entah mengapa YouTube Music ini bisa bikin lebih nyaman dengan mode otomatisnya Apalagi kalau dibandingkan dengan Apple Music Apple Music berusaha memberikan audio sebagus mungkin Efeknya data yang dibutuhkan semakin besar Efek sampingnya lagi, kalau internet agak lemot otomatis lagu yang diputar akan tersendat-sendat Dan itu sangat mengganggu sekali sih Alasan kedua adalah playlist yang diberikan sesuai dengan selera saya banget Bahkan kalau misal kita search sebuah lagu Lalu begitu lagu yang kita inginkan tersebut selesai diputar YouTube Music akan melanjutkan lagu lainnya yang bertipe sama dengan lagu yang kita cari di awal Itu membuat secara tidak langsung melahirkan playlist baru yang sesuai dan setema dengan lagu awal yang kita cari Hal ini menurut saya sih masuk akal banget ya Karena kita tahu bahwa Google itu punya banyak data para pengguna Jadi kalau misal dibandingkan algoritma YouTube Music dengan Spotify dan juga Apple Music Saya yakin Google lebih kaya alias YouTube Music ini Lebih kaya dalam mengolah algoritma saat kita mendengarkan sebuah music Kemudian lanjut aplikasi kedua adalah Truecaller Ini adalah aplikasi wajib saya lainnya Alasannya jelas Saya pribadi tidak suka menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal Dengan aplikasi ini kita benar-benar bisa melihat siapa yang sedang menelpon kita Ya jujur aja sih ini sebenarnya juga menimbulkan pertanyaan tentang privacy data nomor telepon kita Tapi mau gimana lagi bahwa zaman sekarang privacy data di dunia online Seperti sudah hal yang umum dan gak bisa dicegah Terutama tentang kebocoran data ya Tapi yang jelas aplikasi satu ini ampuh banget untuk kita bisa mengetahui siapa yang sedang menelpon kita Bahkan para telemarketing kartu kredit juga akan terdeteksi dengan aplikasi ini Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk kalian download Memang ada aplikasi lain sejenis seperti GetContact Tapi entah mengapa saya lebih serek menggunakan Truecaller ini Kemudian selanjutnya adalah Wall-E Ini adalah aplikasi wallpaper andalan saya selama tahun 2019 ini Sekitar tahun 2018 aplikasi wallpaper yang sering saya gunakan adalah Backdrop Tapi lama-lama bosen juga dengan tema-tema wallpaper yang disediakan Lalu akhirnya bertemulah saya dengan aplikasi Wall-E ini Alasan saya sih simple Karena Wall-E bisa menampilkan wallpaper yang sesuai dengan yang saya cari Kita juga diperkenalkan kepada sang pembuat wallpaper tersebut Dan kita bisa mengakses karya-karya sang desainer Jadi kalau misalnya kita ada cocok sama satu tema desain Kita bisa kepoin desainer tersebut Dan akhirnya bisa mendownload wallpaper satu tema dengan yang kita suka Menurut saya sih ini hal cerdas yang bisa mendekatkan para user alias para pendownload alias saya Dengan sang desainer atau pencipta karya tersebut So ini aplikasi yang sangat recommended banget buat kalian download Selanjutnya adalah Firefox Lite Ini adalah aplikasi andalan saya untuk menjelajahi internet Alias aplikasi browser andalan saya Sebenarnya alasan utama saya adalah betapa entengnya aplikasi ini Baik file downloadnya maupun memori RAM yang dimakan oleh aplikasi ini Namun setelah saya menggunakan beberapa saat Saya menemukan keunggulan-keunggulan aplikasi ini dibanding dengan aplikasi browser sejenis Yang pertama adalah perihal belajar online Firefox Lite memperkenalkan smart shopping search dengan kemampuan membandingkan harga dan spesifikasi produk dengan mudah dari berbagai situs e-commerce Caranya juga gampang banget Kita bisa langsung mengetikan item apa yang kita cari Kemudian disitu kita akan melihat beberapa pilihan e-commerce andalan kita atau e-commerce yang biasa kita temukan Jadi gak heran kalau misalnya Firefox Lite memperkenalkan dirinya sebagai pusat perbelanjaan lengkap dengan berbagai penawaran berbelanja, kupon, dan voucher dari berbagai situs Dengan fitur ini paling tidak saya bisa membandingkan harga antara satu e-commerce dengan lainnya Dan menurut saya ini berguna banget sih Yang kedua adalah fitur games Dimana lebih dari 100 permainan instan dan gratis tersedia untuk dimainkan di waktu luang Pengguna dapat membuat shortcuts di layar handphone sehingga dapat lebih mudah untuk ditemukan dan dimainkan kembali tanpa harus menginstall aplikasi game Agak gak biasa sih sebenarnya bermain game melalui aplikasi browser Tapi setidaknya di aplikasi ini ada game simple instan yang bisa kita langsung mainkan tanpa perlu mendownload ataupun menginstall sebuah aplikasi game Kemudian yang ketiga adalah berita ini hal simple lainnya juga Di halaman home atau utama kita akan langsung melihat daftar media online yang sudah familiar Ini cukup memudahkan kita untuk membuka aplikasi berita Karena kita tidak perlu mendownload satu persatu aplikasi berita yang biasa kita gunakan Positifnya tentu saja hal ini akan menghemat memori internal handphone kita Jadi sudah jelas selain memudahkan mencari berita juga tidak memberatkan memori handphone kita Kemudian selanjutnya adalah Tix ID Bagi saya yang merupakan seorang pencinta film ini seperti aplikasi wajib Alasan utama saya menggunakan aplikasi ini tentu saja adalah untuk membeli tiket nonton bioskop Tapi mengapa kemudian saya merekomendasikan aplikasi ini? Tentu saja adalah karena diskon-diskon yang diberikan Sering banget aplikasi ini memberikan tiket seperti buy one get one Atau diskon 50% untuk pembelian tiket kedua Sudah jelas ini opsi yang sangat menarik dibandingkan kita membeli tiket langsung di counter XX1 Tidak perlu antri dan sistemnya muncul secara real time juga Kita bisa langsung melihat mana kursi yang sudah terisi, mana yang belum Begitu kita mendapatkan tiket yang berupa barcode yang perlu kita lakukan Cukup pergi ke XX1 yang dituju lalu tinggal men-scan di tempat yang sudah disediakan Dan kita akan langsung mendapatkan tiketnya Sesimpel itu Opsi pembayaran menggunakan dana juga menurut saya adalah opsi yang cukup menyenangkan Karena saya langsung bisa menganggarkan biaya entertainment bulanan di aplikasi dana ini Dan itulah dia kelima aplikasi Android yang saya rekomendasikan pada akhir tahun 2019 ini Kelima link aplikasi tersebut sudah saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah Jadi langsung saja kunjungi dan download aplikasi-aplikasi tersebut Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Brokumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax